Halo semuanya kita ketemu lagi di Entry Nevers channel Oke teman-teman pada video kali ini gua bakal sharing ke kalian gimana sih proses pembuatan mockup tapi bahannya menggunakan foto atau dari produk yang sudah ada nah kalau biasanya gua bikin dari bahan yang dari internet ataupun dari 3D nah ini kita bikin sendiri bahannya jadi kita bikinnya dari foto yang di text secara manual nah tahapannya kurang lebihnya ya sama aja seperti ini kita seleksi semuanya hingga beres seleksi keliling dulu secara keseluruhan ya tujuannya biar bisa dibikin lebih rapi ya karena misalkan kalau langsung memakai yang auto selection itu pasti bakal ada yang tidak rapi ya nanti malah kerja dua kali jadi mending pakai pen tool seperti ini keliling sedikit lama tapi nanti hasilnya langsung rapi ya jadi tahapannya sebenarnya sama aja tapi pada intinya disini menunjukin kalau pembuatan mockup itu bisa dari foto sendiri ya Jadi kalau kalian pengen custom mockup kalian bisa misalkan udah punya produknya ya nih tapi pengen dibikin jadi mockup biar mockupnya tuh unik ataupun tidak sama dengan mongkap-mongkap yang udah ada di internet gitu ya kalian bisa menggunakan produk kalian sendiri ya jadi kalian bisa langsung foto produk kalian nanti ya fotonya usahakan yang proper kalau lebih proper bakal lebih bagus ya kalau misalkan detailnya terlihat dan percayaannya cukup nanti hasilnya juga bakal lebih maksimal ya paling tidak kalian juga masih bisa menggunakan handphone kalian lah kalau handphone sekarang kan juga adalah pasti lumayanlah kameranya juga udah lebih tajam ya jadi masih bisa dipakai contohnya seperti ini ini adalah pesanan dari salah satu customer ya jadi dia pengen bikin mockup face tapi menggunakan produk yang sudah dia miliki jadi disini gua hanya menjadikan produk yang udah jadi menjadi mockup nah ini tujuannya bisa macam-macam ya bisa untuk mempermudah proses praproduksi misalkan dia pengen trial error untuk warna misalkan ataupun dia pengen coba-coba kombinasi warna ataupun pengen bereksperimen dengan desain bisa banget kalau misalkan tidak ada mongkapnya kan agak sedikit susah ya jadi biar mongkapnya sama lalu dia bikin seperti ini nah setelah di seleksi keliling pastinya kalau dipotos secara manual seperti ini bukan studio pasti ada yang kurang-kurang baik dari segi perspektif maupun proporsinya jadi gua rapikan seperti ini pakai warp dan mungkin sedikit digunakan tarik-menarik kanan-kiri lah intinya biar dia terlihat lebih proper ya jadi enggak usah terlalu rapi pas awal itu sebenarnya enggak jadi masalah yang penting masih layak digunakan lah seperti ini udah dipasihin setelah itu tab selanjutnya adalah kalian pisahin dulu warna-warna yang berbeda kalian harus seleksi dulu tujuannya apa tujuannya adalah biar nanti bisa disamakan break-break and kontrasnya ya jadi nanti kalau warna putih ataupun warna yang cerah dengan warna yang gelap disamakan nanti dia nggak akan sama ya nah kalau misalkan lagi dia adjust bagian bright and kontrasnya jadi dia bakal jomplang jadi harus diseleksi dulu seperti ini nah inilah guys kalau misalkan kalian nyari di internet pun kalian nggak akan dapatkan yang kondisinya mokap itu udah polos putih gitu tinggal transparansi aja kalau udah putih di polos kalian bisa cepet emang gampang buat bikinnya tapi kalau masih bahan seperti ini bikinnya bakal sedikit lumayan lama ya jadi kalian harus dipotong-potong dulu dipisahin tiap warna baru bisa nanti dia adjust dan disamakan warnanya biar putihnya sama ataupun blank agak abunya itu sama ya nah kurang lebihnya tapi seperti ini masih sama menggunakan pen tool jadi kalau kalian mikir bikin mukap ini gampang lah ngapain sih bikin sendiri juga bisa ya tujuannya dari video ini juga itu sebenarnya kalian bisa bikin sendiri itu jadi misalkan kalian punya produk kalian bisa bikin sendiri kalau memang telaten dan sudah menonton tutorial di channel channel ini jadi kalian bisa bikin sendiri guys jadi sih enggak harus pesen custom di gua jadi kalau misalkan kalian pengen bikin sendiri ya silahkan kalau bisa gitu kalau udah yang paham basic-basic Photoshop sih bisa lah harusnya kalau udah nonton tutorial disini aku sering semuanya guys jadi kalau kalian pengen mengerjakan sendiri ya harusnya udah bisa karena udah lengkap sekali tutorialnya nah setelah udah diseleksi semua seperti ini kalian potong lalu kalian pisahkan nah ini labelnya juga kalian bisa pisahkan tujuannya biar nanti ada opsi kalau misalkan label size-nya ini mau dipasang atau enggak kalian bisa tentukan sendiri opsinya gitu nah ini untuk dirapikan ya biasalah pakai stem and clone biar rapi nah bisa seperti ini kalian potong lalu rapikan intinya ya biar seminimal mungkin terlihat cacatnya ya cacat di sini ya editannya gitu Nah kalau mungkin kalian yang sekarang udah mulai belajar lebih advance untuk di Photoshop seperti ini harusnya ini udah ada enggak ada kendala ya karena ini basic sekali nah ini tujuannya guys setelah dibisah kalian jadikan black and white dulu lalu di adjust kontrasnya seperti ini nah ini tujuannya dipisah menjadi dua biar kalau di adjust seperti ini dia warnanya bisa disesuaikan gelap terangnya nah ini untuknya warna cara dulu nanti kalian perhatikan untuk yang warna gelap dia bakal di adjust juga untuk sebisa mungkin menyamai ataupun sama dengan warna yang terang nah seperti ini nah ini tujuan utamanya dipisah ya jadi biar dia dia bisa secara keseluruhan putihnya mendekati sama biar nanti kalau di transparansi dia bakal lebih rapi guys nah ini dia setelah tampan ini ya sama aja seperti pembuatan mau kepada taban-taban sebelumnya ya kalian tinggal transparansi aja nah seperti ini kalian solid color dulu untuk besenya seperti ini ya nah setelah itu kalian transparansi nah untuk isi transparansi apa aja kalian bisa cek di setiap mockup yang ada di channel ini sama isinya sama aja nah seperti ini guys nah ini mungkin ada yang kurang rapi kalian bisa rapikan lagi di sini biar ngeblok nah pokoknya detail-detail seperti ini kalian juga perlu perhatikan ya Nah setelah itu ya udah selesai sebenarnya tahapannya udah dipisah kanan kirinya disamakan dulu disenterin lalu tambahkan drop shadow dan sebagainya kalau perlu kalau enggak enggak papa lalu rapikan semuanya ya biar layarnya enggak bertumpuk-tumpuk nggak perlu kalian buang aja nah ini masih ada sedikit adjustment kalau misalkan dirasa ada yang kurang nah baru yang terakhir bisa kalian tambahkan drop shadow untuk menambah pemanis aja gitu nah ini tampilan awalnya dari foto seperti ini dirubah jadi seperti ini lebih rapi dan bisa dirubah-rubah warna Nah itulah tujuan dari pembuatan custom mockup guys buat kalian yang pengen pesen ke semoga bisa langsung hubungi aja channel ini kalian bisa kontak yang ada di deskripsi nanti kalian bisa tanya-tanya aja dulu kalau misalkan harganya cocok kita kerjakan kalau enggak ya enggak papa thank you guys sudah nonton sesi sering santai hal ini semoga ada manfaatnya kalau kalian menyukai video ini bisa bantu like ataupun subscribe kalau mau kalau enggak ya enggak papa juga sih video-video gue yang berikutnya bye bye